Sialum, ada suka cita? Oke terpujilah Tuhan, kita sangat bahagia dan bersuka cita Menikmati kasih setia Tuhan Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini diberikan tema yang singkat Namun memiliki makna yang amat dalam Ikutlah aku Ikutlah aku Ikutlah aku Ini Firman Tuhan Kata-kata langsung Yesus Kepada Matius yang ia panggil Ikutlah aku Ibu bapak dan saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus Bagaimana sikap kita Ibu bapak dan saudara-saudara Jika kita berada di tempat kerja dan tiba-tiba ada orang lewat dan berkata kepada kita Mari ikutlah aku Apakah kita dengan spontan berdiri dan mengikut orang itu atau bagaimana Kira-kira bagaimana Bapak-bapak ibu menjelis gereja Berpikir dulu Ya Ada pendapat lain Ya Mungkin ya Kita lihat apakah ini penting atau tidak Ya Mungkin banyak yang bisa berkecamuk di dalam hati Ada yang hati-hati Ya Apalagi dunia sekarang Banyak penipu-penipu Kita tidak tahu Apakah isi hatinya baik atau jahat Apakah akan mengantar ke tempat yang akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan Atau malah menjerumuskan kejurang kebinasaan Tapi Kalau yang lewat Adalah orang yang kita kenal baik Misalnya Yang lewat di kota Tarakan ini Adalah Bapak Presiden Jokowi Dan mengatakan Mari ikutlah aku Kira-kira Bagaimana tanggapan kita Oke Wah pasti ikut Iya Betul Ya Tadi pagi Ibu majelis gereja spontan katakan Sedangkan tidak dipanggil Kita berlari-lari ke sana Ya Apalagi kalau memang dia sudah memanggil kita Ya Orang akan berbondong-bondong Mengikutinya Karena yakin dan percaya Adalah orang yang baik Dan tidak akan menjerumuskan dia kejurang kebinasaan Nah Itu baru Bapak Presiden Manusia biasa Kekuasaannya terbatas Dalam memimpin Republik tercinta ini Manusia sudah sangat senang untuk mengikutinya dan berbondong-bondong datang kepadanya Apalagi Apalagi Kalau yang memanggil kita adalah Tuhan Sang pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya Pemilik kehidupan kita yang memanggil Tentu kita bahagia Dan datang mengikutinya Ada amin Tentu sangat kita bahagia Karena dia adalah yang kuasa Pemilik hidup kita Bahkan kekuasaannya Tak terbatas Kekal selama-lamanya Jadi Kalau pertanyaan Yang datang kepada kita tadi Bagaimana respon kita Kalau ada orang yang lewat dan memanggil kita Ikutlah aku Mungkin dengan sepakat kita akan mengatakan Ini tergantung Siapa dia yang memanggil kita Ada amin Ya Tergantung Siapa dia Yang memanggil kita untuk diikuti Kalau demikian Ada tiga hal penting Yang menjadi penekanan Dalam firman Tuhan yang kita renungkan Sehubungan dengan tema Ikutlah aku Pertama Siapa yang memanggil kita manusia Dalam firman Tuhan yang kita baca Dan renungkan saat ini Yang memanggil kita manusia adalah Tuhan sang pencipta Dan pemilik segala-galanya Tuhan sendiri yang berkehendak Dan berinisiatif Untuk memanggil umatnya Allah berkehendak Memilih Siapapun yang dia inginkan Pilihan Allah adalah Pilihan bebas Yang tidak dipengaruhi oleh latar belakang Sosial budaya Dan realitas-realitas Kehidupan bahwa Apakah orangnya ini baik Bagaimana latar belakang masa lalunya Kalau ia memanggil Dan memilih dia Tidak ada yang dapat Menghalanginya Karena Allah Berotoritas Allah bebas memiliki Apa yang dia pandang baik Untuk umatnya Ini akan kuutus Kemana aku kehendaki Apa yang dilakukan Allah Kepada Abraham Dalam pembacaan kita Kejadian pasal 12 tadi Sangat menarik Meskipun Abraham Kalau ditelusuri Latar belakang kehidupannya Abraham dan Tera ayahnya Adalah Penyembah ilalain Di negerinya Di Urkasdim Seperti yang dikemukakan Dalam Yosua 24 Ayat 2 Masa lalunya adalah Penyembah berhala Abraham Abraham sama seperti Orang yang lain Penyembah berhala Tetapi Allah memilih dia Dan menyatakan Janjinya kepada Abraham Untuk menjadi Bangsa yang besar Serta Memberkatinya Dan menjadi berkat Bagi semua kaum Bagi semua kaum di muka bumi Sungguh menarik Allah tidak Allah tidak katakan Wah Ini Penyembah berhala Masa lalunya Kalau ia Mau menjadikan Abraham Jadi berkat Dia Sanggup melakukannya Apakah Apakah Karena Abraham Kelihatannya saleh Baik-baik Sehingga Tuhan Panggil Bukan Bukan Karena Abraham Lebih baik Daripada yang lain Maka Allah Memilihnya Tetapi Allah Berkehendak Untuk Memilih Abraham Dan siapa Saja Yang dia Kehendaki Untuk Maksud Dan Tujuannya Yang mulia Demikian Juga Kalau kita Menelusuri Bagaimana Pemanggilan Tuhan Kepada Rasul Paulus Ketika Ia Masih Bernama Saulus Sang Penganiaya Jemaat Yesus Memanggilnya Untuk Menjadi Muridnya Bahkan Menjadi Seorang Rasul Yang Sungguh Luar Biasa Yesus Tak terhalangi Dengan Keberadaan Saulus Sebelumnya Sebagai Penganiaya Jemaat Tuhan Pelaku Kekerasan Bahkan Rasul Paulus Mengakui Bagaimana Keberadaan Masa Lalunya Dia Katakan Aku Adalah Orang Yang Paling Berdosa Oh Yang Paling Berdosa Tetapi Tuhan Menyatakan Kasih Dan Kemurahannya Dan Memanggil Dia Memilih Dia Menjadi Muridnya Menjadi Rasulnya Untuk Memberitakan Injil Kebenaran Yesus Mau Memakai Siapa Saja Menurut Kehendaknya Dalam Pembacaan Kita Injil Matius Pasal Sembilan Tadi Ayat Sembilan Sampai Tiga Belas Yesus Memilih Dan Memanggil Matius Yang Sedang Duduk Di rumah Cukai Sebagai Seorang Pemungut Cukai Sudara Sudara Bagaimana Keberadaan Itu Bagaimana Citra Itu Dalam Lingkungan Sosial Masyarakat Yahudi Kasian Mereka Itu Dipandang Sebagai Orang Yang Cemar Orang Yang Berdosa Di Kalangan Masyarakat Yahudi Mereka Dipandang Sebagai Orang Yang Bersekongkol Dengan Penjaja Kekaisaran Rumawi Mereka Dipandang Sebagai Perpanjangan Tangan Penjaja Dipandang Sebagai Orang Yang Memungut Lebih Daripada Yang Wajar Sehingga Pada Umumnya Mereka Itu Pemungut Cukai Dan Teman Temannya Dipandang Sebagai Orang Berdosa Tetapi Sudara Sudara Bagi Yesus Hal itu Tidak Menjadi Penghalang Untuk Memilih Dan Memanggil Matius Menjadi Muridnya Sebagai Pemberita Injil Kebenaran Allah Bahkan Sudara Sudara Sungguh Menarik Pemanggilan Yesus Bagi Matius Dilingkapi Dengan Bagaimana Hubungan Yang Amat Mendalam Dengan Matius Sampai Yesus Datang Makan Di rumah Matius Dan Melalui Itu Orang Orang Pemungut Cukai Banyak Datang Bersama Sama Dengan Orang Berdosa Dan Makan Bersama Dengan Yesus Dan Murid Murid Makan Bersama Itu Bagian Dari Simbol Persekutuan Simbol Keintiman Kebersamaan Keakrapan Yang Mendalam Apalagi Yesus Mau Datang Makan Di rumah Matius Dan Ini Tidak Masuk Akal Pikiran Orang Orang Parisi Makanya Orang Orang Parisi Ketika Melihat Keberadaan Itu Yesus Dan Murid Muridnya Datang Di rumah Matius Bahkan Makan Bersama Sama Dengan Para Pemungut Cukai Dan Orang Berdosa Mereka Menegur Orang Orang Parisi Berkata Kepada Murid Murid Yesus Mengapa Gurumu Makan Bersama Sama Dengan Pemungut Cukai Dan Orang Berdosa Apa Yang Dikatakan Orang Parisi Itu Didengar Yesus Dan Yesus Langsung Memberikan Jawaban Bukan Orang Sehat Yang Memerlukan Tabib Tetapi Orang Sakit Matius Dan Kawan Kawan Di Umpamakan Sebagai Orang Yang Sakit Orang Yang Lemah Orang Yang Tak Berdaya Orang Yang Membutuhkan Pemulihan Spiritual Dan Yesus Menyatakan Belas Kasihan Cinta Kasih Yang Tulus Kepadanya Malahan Di Rumah Matius Yesus Memberikan Pengajaran Yang Sungguh Luar Biasa Kepada Orang Parisi Pergi Dan Pelajarilah Pirman Ini Yang Aku Kehendaki Adalah Belas Kasihan Bukan Persembahan Aku Datang Untuk Orang Yang Berdosa Bukan Orang Benar Luar Biasa Matius Dan Kawan-kawan Yang Dijauhi Oleh Pemimpin Pemimpin Agama Yahudi Yang Menyatakan Dirinya Sebagai Orang Yang Baik Baik Ternyata Didekati Oleh Yesus Bahkan Sudah Menjadi Saluran Berkat Di Tempat Itu Yesus Menyatakan Cinta Kasih Kebersamaan Bahkan Di Tempat Itu Yesus Dapat Memberitahu Orang Parisi Bagaimana Tentang Kebenaran Allah Yang Sungguh Mulia Jadi Yesus Tidak Membeda Bedakan Orang Dan Tidak Mengukur Orang Dari Masa Lalunya Dari Dosa Kesalahan Keburuhan Yang Dilakukan Orang Pada Masa Lalunya Tetapi Bagaimana Yesus Dalam Kemerdekaannya Dalam Cinta Kasihnya Menyatakan Kasih Dan Penyelamatannya Demikian Juga Kepada Kita Sekalian Ibu Bapak Dan Sudara Sudara Segala Keberadaan Kita Keberdosaan Kita Allah Sungguh Tidak Terhalangi Untuk Memanggil Kita Menjadi Umat Kesayangannya Menjadi Umat Ketebusannya Bahkan Menyerahkan Anak Tunggalnya Untuk Menjadi Korban Tebusan Dosa-dosa Kita Menjadi Umat Kudusnya Tuhan Luar biasa Sehingga Apa yang perlu Kita lakukan Tentu Kita Patut Mensyukuri Kebaikan Tuhan Yang Sudi Memilih Kita Memilih Ibu Bapak Dan Saudara Dan Saya Dalam Keberdosaan Kita Kita Dipanggilnya Kita Dipilihnya Menjadi Muridnya Menjadi Umatnya Kita Perlu Mensyukuri Ada Amin Amin Itu Pertama Kebebasan Allah Dalam Memilih Dan Memanggil Setiap Insan Tidak Terhalangi Dengan Apapun Latar Belakang Kita Allah Sungguh Berkuasa Dan Berotoritas Untuk Melakukan Panggilan Dan Pilihan Kepada Setiap Insan Yang Ia Kehendaki Termasuk Kita Sekalian Itu Pertama Yang Kedua Soal Percaya Kepada Yang Memanggil Kita Allah Yang Memang Penukasi Memanggil Dan Memilih Kita Umatnya Dengan Bebas Namun Dibutuhkan Respon Dari Kita Umat Manusia Jangan Kita Berpangku Tangan Dan Juga Jangan Kita Membelakangi Dia Apalagi Mengabaikan Dan Menghinakan Panggilan Pilihan Dan Tebusan Tuhan Dalam Kasih Karunia Dan Kemurahan Allah Memanggil Abraham Untuk Menjadi Umat Pilihan Tuhan Sungguh Luar Biasa Menjadi Teladan Bagi Kita Abraham Meresponi Panggilan Tuhan Itu Dengan Baik Dan Benar Ketika Tuhan Memanggilnya Menyuruh Dia Pergilah Dari Negrimu Dari rumah Bapamu Ke negeri Yang kutunjukkan Kepadamu Aku Aku Memberkati Engkau Aku Membuat Namamu Besar Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang Besar Namamu Masyur Memberkati Orang Yang Memberkati Engkau Mengutuk Orang Yang Mengutuk Engkau Dan Daripadamulah Semua Kaum Di Muka Bumi Memperoleh Berkat Apa Yang Dilakukan Abraham Saudara-saudara Dalam Kejadian 12 Ayat 4 Dikatakan Lalu Pergilah Abraham Menurut Firman Tuhan Lalu Pergilah Abraham Mengikuti Apa Yang Difirmankan Tuhan Kepadanya Tidak Ada Istilah Wah Saya Belum Melihat Tempat Itu Secara Lahirnya Bagaimana Situasi Dan Kondisinya Tetapi Ia Percaya Dan Memegang Tegu Apa Janji Tuhan Baginya Bahwa Tuhan Akan Memberkatinya Dan Dia Akan Menjadi Berkat Bagi Semua Kau Abraham Pergi Mengikuti Firman Tuhan Melangkah Dengan Iman Mengikuti Apa Petunjuk Tuhan Baginya Itulah Iman Yang Sesungguhnya Saudara Saudara Dan Hasilnya Apa Sungguh Luar Biasa Menjadi Berkat Bagi Seluruh Dunia Dari Dari Keturunan Abraham Blah Muncul Sang Mesias Juru Selamat Dunia Jadi Melangkah Dengan Iman Tidak Akan Membawa Kekecewaan Walaupun Perjalanannya Itu Banyak Tantangan Dan Rintangan Bayangkan Berangkat Dengan Umur 75 Tahun Dan Tidak Langsung Diberikan Anak Walaupun Sudah Dijanjikan Untuk Menjadi Bangsa Yang Besar Bahkan Ketika Dia Sudah Berumur 100 Tahun Saat Imannya Sudah Mulai Goyak Aku Ini Semakin Lemah Bagaimana Tuhan Sendiri Memberikan Kekuatan Meneguhkan Janjinya Lihatlah Bintang Di Langit Seperti Itulah Keturunan Tak Terhitung Jumlah Seperti Pasir Di Tepi Lalu Dan Apa Yang Terjadi Abraham Percaya Kepada Apa Yang Disampaikan Tuhan Kepadanya Firman Tuhan Katakan Lalu Percayalah Abraham Dan Tuhan Memperhitungkan Hal itu Sebagai Kebenaran Jadi Sangat Penting Ibu Bapak Dan Sudara Sudara Soal Percaya Soal Beriman Kepada Tuhan Mengikuti Panggilan Tuhan Dengan Setia Karena Itu Jalanilah Kehidupan Dengan Penuh Iman Percaya Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Nah Bagaimana Kita Sebagai Umat Yang Percaya Sebagai Pengikut Yesus Yang Telah Dipilih Dan Dikuduskan Melalui Tebusan Kristus Pada Masa Kini Apakah Kita Sungguh Sungguh Menjadi Pengikut Yesus Yang Setia Kata Yesus Kepada Matius Dalam Pembacaan Kita Tadi Ikutlah Aku Itu Bukan Sekedar Mengikut Atau Hanya Sebagai Pengikut Yesus Yang Biasa Biasa Saja Yang Kalau Capek Dan Lelah Mengatakan Aku Akan Mundur Kalau Menghadapi Tantangan Dia Akan Kembali Atau Kalau Ada Yang Menarik Kiri Kanan Dia Akan Menyimpang Dari Yesus Tidak Sikap Mengikut Yesus Ingin Mengungkapkan Ungkapan Yang Lebih Dalam Dari Itu Yang Keintiman Sang Pengikut Dengan Yang Diikuti Keintiman Yang Mendalam Matius Dengan Yesus Yang Memanggilnya Keintiman Sang Guru Dengan Murid Keintiman Kita Orang Percaya Dengan Tuhan Yang Kita Percayai Kalau Di Dalam Bahasa Yunani Yang Dipakai Dalam Teks Matius Adalah Akoloteo Ini Yang Berarti Teman Dalam Perjalanan Berjalan Di Belakang Atau Berjalan Menyusul Di Belakang Terhadap Yang Diikuti Tidak Menyimpang Ke Kiri Atau Ke Kanan Dan Punya Relasi Yang Amat Mendalam Dengan Yang Diikuti Teman Dalam Perjalanan Artinya Sahabat Yang Setia Dalam Perjalanan Sama 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 Merasakan Apapun Yang Dirasakan Oleh Yang Diikuti Dan Yang Mengikuti Sama Sama Merasakan Tidak Akan Meninggalkan Ketika Dalam Keadaan Susah Dan Hanya Mengambilnya Ketika Dalam Keadaan Gembira Yesus Yang Memanggil Kita Semua Sebagai Muridnya Seperti Matius Sungguh Sungguh Mencintai Dengan Tulus Dan Murni Apapun Keberadaan Kita Semua Demikian Juga Bagaimana Dengan Kita Sebagai Pengikutnya Apakah Sungguh Sungguh Setia Yang Alam Bahasa Turhaya Kata Ini Diterjemahkan Urundu Urundu Berarti Mengikuti Meniru Urundu Yesus Berarti Kita Tidak Sekedar Mengikuti Tetapi Sungguh Sungguh Meniru Dan Meneladani Apa Yang Dilakukan Yesus Yesus Yang Penuh Cinta Yesus Yang Penuh Kesetiaan Yesus Yang Penuh Kesabaran Yesus Yang Penuh Kepedulian Bagaimana Kita Sebagai Pengikut Yesus Memiliki Cinta Kasih Kepedulian Kesetiaan Dan Kesabaran Cinta Kasih Kepedulian Kristus Kepada Manusia Yesus Sungguh Sungguh Taat Kepada Bapaknya Mengikuti Apa Yang Dikehendaki Bapak Baginya Untuk Datang Ke Dalam Dunia Ini Menebus Dan Menyelamatkan Kita Manusia Rela Berkorban Menyerahkan Tubuh Dan Darahnya Di Kayu Salib Untuk Menjadi Tebusan Dosa-dosa Kita Itulah Yang Kita Rayakan Peringati Dan Hayati Melalui Perjamuan Kudus Sekarang Tinggal Bagaimana Dengan Kita Sekalian Sebagai Pengikut Yesus Apakah Kita Meresponi Mensyukuri Bagaimana Cinta Kasih Dan Pengorbanan Yesus Itu Kepada Kita Dan Sungguh Sungguh Menjadi Pengikut Yesus Yang Setia Mari Kita Menoleh Kedalam Diri Kita Masing-masing Sejauh Mana Kita Menjadi Sahabat Yesus Menjadi Pengikut Yesus Yang Sungguh Sungguh Setia Mengikuti Teladan Yang Diperlihatkan Yesus Dalam Hidup Kita Jangan Sampai Kita Menghianati Yesus Dalam Segala Sikap Dan Tingkah Laku Kita Jangan Sampai Kita Yang Menyakitkan Bagi Yesus Yang Telah Berkorban Untuk Kita Perlu Kita Merenungkan Secara Mendalam Betapa Panggilan Dan Sapaan Kasih Dari Yesus Kepada Kita Semua Dalam Segala Keberadaan Kita Kata Yesus Ikutlah Aku Perlu Kita Sadari Apakah Langkah Kita Perjalanan Kita Sikap Kita Tutur Kata Kita Adalah Model Model Pengikut Yesus Di Tempat Kita Masing-masing Kiranya Roh Kudus Menyertai Dan Menguatkan Kita Menjadi Pengikut Yesus Yang Setia Amin Kudus Kudus